Intro Kabar mengejutkan datang terkait keputusan PSSI yang akhirnya memutuskan Liga 2 tidak akan dilanjutkan. Perwakilan manajer klub Liga 2 Bekasi City FC Hamka Hamzah yang turut hadir dalam sarasehan PSSI mengatakan dengan jelas membeberkan bahwa perjuangan beberapa klub Liga 2 yang sebelumnya mengharapkan kompetisi lanjut berakhir sia-sia. Seperti diketahui, sebelumnya ada hampir 18 klub yang setuju Liga 2 dilanjutkan, meski menunggu kepengurusan baru. Tetapi setelah adanya diskusi, akhirnya PSSI memutuskan Liga 2 tidak akan dilanjutkan. Tetapi kompetisi akan dimulai dengan musim baru dan akan ada operator baru. Terkait operator baru sendiri, sebelumnya sudah ramai diperbincangkan karena harapannya Liga 2 bisa dipegang oleh operator yang berbeda dengan Liga 1. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak akan ada masalah lagi nantinya untuk bergulirnya kompetisi. Selesai sudah perjuangan kita untuk kelanjutan Liga 2, tulis Hamka Hamzah di Instagram resminya. PSSI sudah memutuskan untuk memulai Liga 2 baru dengan operator yang baru. Sekarang waktunya fokus lagi ke tim masing-masing untuk memulai persiapan kompetisi yang baru nantinya. Dengan keputusan tidak dilanjutkannya Liga 2 ini, maka dipastikan Liga 1 tetap tanpa degradasi tuntasnya. PSSI mengumumkan perubahan nama kompetisi untuk musim depan. Keputusan itu diambil setelah mendapatkan kesepakatan dari klub-klub dalam sarasehan sepak bola pada Sabtu 4 Maret. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisa, saat konferensi pers mengatakan Liga 1 akan berubah menjadi Liga Indonesia, sedangkan Liga 2 diubah menjadi Liga Nusantara. Kedua-duanya akan memperebutkan piala presiden. Dan perubahan itu akan segera kita deklarasikan dengan detail dan format apa yang kita buat. PSSI juga menyepakati jadwal pertandingan masing-masing kompetisi untuk musim depan. Untuk Liga 1 direncanakan berlangsung pada periode Juli 2023 hingga April 2024. Sedangkan Liga 2 berlangsung mulai November 2023 hingga Juni 2024. Sepanjang tahun ini, para penggemar sepak bola bisa menikmati sepak bola berkala mulai dari Liga 1 hingga Liga 2 secara berkala. Hal ini untuk meningkatkan pembinaan dan kesejahteraan tim nasional. Nanti akan dibentuk proyek officer agar tahu apa yang dibutuhkan dalam regulasi secara tersistem, karena semua telah sepakat dalam pembuatan kalender kompetisi tuntasnya. Gelandang Persibandung, Maklok mengungkapkan kekesalannya pas Kalaga Persija kontra Persibandung resmi ditunda. Yang pertama, saya ingin bicara jika kompetisi ini banyak sekali pertandingan yang ditunda. Contohnya di Persib sendiri, melawan Bayangkara FC ditunda. Saat menghadapi Borneo, juga kami hampir gagal bertanding. Kekecewaan klub bukan tanpa alasan, pasalnya baik Persib maupun Persija saat ini tengah berada di jalur perebutan juara. Mundurnya laga bisa saja merusak momen kedua tim. Apalagi untuk pertandingan besar sekarang ini, terlebih kami tim yang sama-sama bertarung untuk memperebutkan gelar juara. Saya rasa kurang adil jika momentum ini harus tertunda. Kini, makhluk dan kawan-kawan langsung mengalihkan fokusnya pada laga selanjutnya. Di pekan depan, Persibandung akan menantang Persib ke diri. Menurut jadwal, laga itu akan digelar di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada Rabu 8 Maret. Kita harus lebih berkonsentrasi lagi untuk laga selanjutnya. Sekarang semua harus bekerja keras untuk memenangkan pertandingan selanjutnya, tuntasnya.